Intro Halo Bobirsa, kembali bersama saya Hesti Widyasari dalam INews Kalimbatan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkup oleh tim redaksi kami, Jantara. Usai kabur selama kurang lebih satu bulan dari tahanan, Salih Kurab akhirnya kembali tertangkap. Puluhan truk peti kemas diberhentikan petugas gabungan dalam brazia yang dilakukan di kawasan jalan Rahadi Usman Pontianak. Dan masih tingginya tingkat kebocoran yang dialami oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM PT Tirta Katulistiwa, jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemirsa itulah tadi tiga cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam INews Kalimbatan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa usai kabur selama hampir satu bulan, pelarian Salih Kurab DPO Bandar Narkoba Tahanan Lapas Kelas 2A Pontianak akhirnya berakhir oleh Satres Krimpol Reskuburaya. Salih Kurab ditangkap di kawasan Sepok Laut, Kejabatan Sungai Kakap di rumah sana keluarganya. Pelarian Salih Kurab Bandar Narkoba yang kabur dari Lapas Kelas 2A Pontianak beberapa waktu lalu, kini berhasil ditangkap. Salih Kurab tertangkap di rumah istri keduanya yang berada di kawasan Sungai Kakap tanpa perlawanan, Salih pun pasrah dikiring petugas Satres Krimpol Reskuburaya Kabis Jinihari. Dalam pers rilis yang digelar Pol Reskuburaya Kabis Siang, Kepolis Kuburaya AKBP Gerald menjelaskan, jika Saleh sudah merencanakan pelariannya dengan dibantu oleh Urai Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pontianak. Pada minggu ketiga, tepatnya hari ini, tanggal 30 September, jam 01.32, kami berhasil mengamankan DPO atas nama SK di salah satu rumah keluarga istri kedua atas nama AC yang beralamat di desa Sepuk Laut, kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Urai juga merupakan warga binaan lapas kelas 2A Pontirek yang dipercaya sebagai tamping yang gerak-geriknya diperlonggar sehingga ia nekat memanfaatkan kelemahan petugas. Urai sesungguhnya sedang diajukan pembebasan bersyarat, namun lantaran aksi nekatnya membantu Saleh, pengajuan tersebut akan dibatalkan. Urai itu ala warga binaan kasus narkotika dengan hukuman 8 tahun dan sedang diusulkan untuk pembebasan bersyarat. Tapi dengan kejadian ini, usulan itu akan kita cabut dan kalau seandainya bisa diproses pidana membantu kelarian saya akan meminta kepada Pak Kaukores untuk membantu ada unsur pidana, kita minta ajukan untuk di pidana lagi. Usai tertangkap, Saleh Kura Presidifis Narkoba tersebut hanya bisa tertunduk dan mengaku kabur lantaran ingin menceraikan istri ketiganya. Saleh juga mengaku tidak menjanjikan apapun terhadap Urai yang telah membantu dirinya dalam pelarian. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, AINews melaporkan. Puluhan truk peti kemas diberhentikan petugas gabungan dalam razia yang dilakukan di kawasan Jalan Rahadi Usman Pontiarak. Tak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tim gabungan juga memeriksa kelengkapan kunci pengaman truk-truk peti kemas. Petugas masih menemukan banyak truk peti kemas tidak melengkapi dengan kunci pengaman peti. Bahkan beberapa di antaranya dalam keadaan tidak terkunci. Apalagi dalam tiga hari belakangan, ditemukan hampir 50 truk peti kemas diberikan tilang. Pemeriksaan kunci pengaman ini dilakukan menindak lanjuti kerap terjatuhnya peti kemas dari atas truk karena tanpa dilengkapi pengaman atau posisi pengaman tidak terkunci. Tak hanya itu, beberapa truk peti kemas juga ditemukan dalam keadaan tidak layak jalan dengan kondisi ban rusak. Jadi pelaksanaan kegiatan hari ini kami sampaikan kepada teman-teman media. Kegiatan ini akan rutin kami laksanakan juga dalam kegiatan rangka operasi pasuk GAPUAS 2021. Kegiatan ini kami laksanakan gabungan bersama Dinas Perhubungan dan TNI. Untuk siang ini kami laksanakan atau fokus kepada penindakan ataupun pelanggaran terhadap mobil kontainer yang tidak memasang atau tidak memiliki lockpinnya. Karena beberapa kejadian yang kita ketahui bahwa banyak mobil yang membawa peti kemas atau kontainer yang muatannya jatuh ataupun peti kemasnya jatuh dikarenakan tidak terpasang lockpinnya. Hingga pada saat hari ini, mulai dari tiga hari kami pelaksanaan sudah hampir lima puluhan yang kami lakukan penindakan. Karena pada saat kami lakukan pemeriksaan bersama Dinas Perhubungan, bersama TNI, kami temukan bahwa kendaraan yang membawa peti kemas itu tidak memiliki lockpinnya ataupun sudah rusak dan tidak diperbaiki. Tidak hanya menilang pengendara, bersama porum lalu lintas, polisi juga akan memanggil pemilik perusahaan ekspedisi truk peti kemas untuk melakukan peremajaan truk-truk peti kemas. Sebab kondisi ini sangat membahayakan para pengendara di jalan raya jika peti kemas terjatuh dari atas truk saat melaju. Dari Pontianak, Kuun Junior Ainyus melaporkan. DPRD Provinsi Kalimantan Barat menemukan sejumlah kerusakan jalan yang terjadi di jalur Trans-Kalimantan. Satu di antaranya yang mengalami kerusakan terparah yakni di kawasan Desa Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Adanya kerusakan tersebut, DPRD Provinsi meminta pemerintah terkait untuk membenahi guna mencegah adanya korban jiwa. Jalur Trans-Kalimantan menjadi jalan penghubung antara kawupaten di Kalimantan Barat, bahkan provinsi lain di Kalimantan. Kendaraan besar sering pula melalui jalur sibuk tersebut sehingga kerusakan pun tidak dapat dihindari. Kerusakan jalan yang cukup parah terjadi di Desa Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Selain itu, di jalur lain juga ditemukan lubang-lubang yang mengganggu pengguna jalan. Irsan, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta agar semua pihak, terutama pemerintah pusat, memperhatikan kerusakan jalan yang terjadi. Yang pertama, memang jalan itu sangat rusak sekali dan masyarakat sangat banyak mengeluhkan. Kemudian yang kedua, banyak terjadi laka sampai ada mobil yang terbalik. Oleh karena itu, kami selama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berharap agar semua pihak, terutama pemerintah pusat dalam hal ini, Balai Nasional Pemeliharaan Jalan Jembatan untuk secepatnya memperhatikan. Karena kerusakan jalan jembatan bukan hanya di daerah trans Kalimantan, tapi beberapa jalur itu mengalami lubang dan lain sebagainya. Dan itu rentan mengalami kecelakaan. Dan hampir setiap hari itu terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, kami bersama rekan-rekan, terutama di grup Andika, dan bersama masyarakat setiap hari bergotong-royong. Tapi kita harus memikirkan juga bahwa kekuatan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada sekitar mungkin tidak mampu untuk memelihara. Apalagi secara rutin. Ini perlu juga partipasi juga pada pemerintah provinsi terutama dan juga pemerintah kubur rakyat paling tidak menyampaikan persoalan-persoalan ini. Sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi persoalan terutama laka lantas yang sering terjadi di sekitar daerah itu. Irsan yang juga merupakan warga sekitar desa Ambawang Kuala melakukan perbaikan sementara bersama masyarakat secara swadaya. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, Ainews, melaporkan. Masih tingginya tingkat kebocoran yang dialami oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM PT Tirta Katulistiwa menjadi pekerjaan rumah untuk seluruh direksi dan pengawas perusahaan milik pemerintah kota Pontianak tersebut. Perlu adanya inovasi agar PDAM tidak mengalami kerugian setiap tahunnya. Pengambilan sumpah jabatan Dewan Pengawas PDAM PT Tirta Katulistiwa Pontianak oleh Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono diharapkan mampu mengevaluasi dan bekerjasama dalam menekan angka kebocoran PDAM. Tahun lalu tingkat kebocoran PDAM PT Tirta Katulistiwa Pontianak mencapai 34 persen. Jika dapat menutup 1 persen kebocoran, maka penghematan dapat ditekan sebesar 1,5 miliar rupiah. Saat ini kapasitas produksi PDAM PT Tirta Katulistiwa Pontianak mencapai 2.008 meter kubik per detik untuk melayani seluruh pelanggan di kota Pontianak yang mencapai 138.000 sambungan. Dan harapan kita sesuai dengan target-target yang penting adalah kualitas air, jangkauan pelayanan, dan tiket kebocoran bisa ditekan. Dan nanti itu ada caranya. Dan kita tidak mau tahu yang penting melakukan inovasi supaya bisa menurun. Dan banyak faktor, secara teknis dan non-teknis. Pak, kalau penghematan 1 persen berapa sih? Ya, bisa menghemat sampai 1 miliar rupiah setengah kalau kita bisa mengurangi kebocoran. Kalau tunggakan kita sudah mencoba, sudah membentuk tim tunggakan. Ya, tunggakan kita sudah mulai agak menurun lah. Sudah agak menulai menurun. Dari yang mungkin yang kemarin tahun lalu masih sekitar sebelasan, ya mungkin sudah agak berturun sedikit. Tapi kita tetap berpacu dan kita tetap menggarahkan tim untuk penertiban terhadap tunggakan tersebut. Ardiansa menambahkan, untuk tunggakan sendiri terdiri dari jenis yakni tunggakan aktif sebesar 11 miliar rupiah dan tunggakan pasif sebesar 20 miliar rupiah. Pemutusan sambungan sendiri kebanyakan karena faktor rumah kosong atau rumah akan dijual. Dari Pontianak, Berlian Pasoli, AINews, melaporkan. Puskesmas Peruna 1 layani vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!